. Baru-baru ini, postingan akun Twitter at Legday menjadi viral di sosial media. Pasalnya, akun tersebut mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan seorang relawan berbaju khas mat putih berdiri membelakangi kamera. Baru-baru ini, postingan akun Twitter at Legday menjadi viral di sosial media. Pandangan terpaku menatap dragbar dengan sebuah peti kecil berwarna putih di atasnya. Setiap tepian kotak peti itu direkat erat dengan lakban berwarna coklat. Sementara relawan lain yang mengenakan alat perlindungan diri APD, lengkap berdiri di samping dragbar tersebut sambil tangan bersedekap. Wisnu yang merupakan satu dari relawan tim penanganan jenazah gugus tugas COVID-19 Bantul dari Palang Merah Indonesia, PMI, Bantul memberikan keterangannya. Wisnu mengatakan, pemakaman bayi berusia 10 hari tersebut dilakukan pada minggu, tanggal 17 Mei 2020, di Bimu, Bantul, Yogyakarta. Wisnu menceritakan, saat pemakaman bayi itu, ia bertugas sebagai safety officer dalam regu 2 tim penanganan jenazah yang sedang piket. Dia menambahkan, setiap tim biasanya terdiri dari 6 orang dengan 2 orang pendukung. Namun, saat pemakaman bayi tersebut, hanya ada 5 orang dalam tim 2 dengan 2 orang pendukung, lantaran 1 orang lain berhalangan hadir. Saat itu, Wisnu dan teman lainnya di regu 2 baru saja selesai bertugas memakamkan jenazah di Kecamatan Kasihan, Bantul, minggu tengah malam. Setelah selesai pemakaman, ia dan anggota regu 2 kemudian bersantap sahur di posko badan penanggulangan bencana daerah, BPBD, Diy. Kemudian ia mendapat kabar, regu 2 harus bersiap untuk menguburkan seorang bayi. Mulanya, ia tak mengetahui, yang akan dimakamkan adalah bayi berusia 10 hari. Kemudian selepas sahur, ia dan timnya bersiap memakai APD lengkap. Mereka berangkat beriringan dengan ambulans dari RSUD Bantul. Setelah sampai di lokasi pemakaman, ia dan timnya baru mengetahui usia bayi yang akan mereka makamkan adalah 10 hari. Satu relawan yang mengazani pun sempat nggak bisa menahan perasaan. Hampir nangislah, kami semua terenyu karena kami semua punya anak, ucap dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.